Halo, selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana ini mbak? Iya, selamat malam mas, maaf gagu Gimana ya? Kalau telpon kan ada nenek sama kakak gak berani telpon Terus ini kakak sama nenek keluar, jadi berani telpon Gimana, gimana? Mau tanya mas, kan saya finis bulan 10 ya mas Siap Terus, saya itu maksudnya gini mas Saya itu kayak kemarin Halo Antara nambah halo, antara nambah halo, dengar mas? Iya, iya lanjut, lanjut Antara nambah kontrak atau cari majikan lain Bingung Bingung Iya, bimbang Bimbang Ya boleh cerita-cerita Kenapa, apa yang jadi bimbang? Kalau kerjaan itu sebenarnya gini mas Nyantai sih, nyantai ya Sama yang majikan yang dulu itu beberapa tahun yang Lalu kan enakan ini, punya kamar sendiri Maksudnya istirahat jam 10 lah Sudah istirahat, kadang paling lambat jam 11 Tapi di sisi lain Di sisi lain itu Masalah masak mas Masalah masak Kalau masalah bersih-bersih nggak terlalu sih Cuma yang Bikin bimbang itu Antara nambah apa enggak gitu loh Saya itu orangnya kan takutan Bahasa juga kurang Terus Kalau di marah cuma diam Oh ya, itu umji Cuma bilang gitu toh Nggak berani bantah Nggak berani apa Tapi kadang Saya mau bantah itu dibilangnya Katanya kamu itu Apa ya Bergohong lah atau gimana Nah ngomong sini Mau gimana ya mas Kurang bahasa itu loh mas Yang jadi masalah itu Terus Solusinya gimana mas enaknya Tapi majikan saya itu yang Anak-anak oke Pembantu ada Tiga saya Tapi di anaknya Nggak satu rumah sama Nenek ini Saya kan di rumah sama nenek Sama kakek Terus yang lain ada Di anaknya nomor satu sama nomor dua Terus enaknya itu Banda mas Tapi soalnya itu Si nenek Suka gantung Gantung Pembantu gitu loh mas Yang sebelumnya saya itu Katanya disuruh nambah Ya Anaknya nambah Tapi katanya mau dikasih LLC gitu loh mas Ternyata setelah Setelah ditanyakan Kurang satu minggu mau keluar Nggak dikasih Ya Terus yang pembantu satunya juga gitu Ikut lama Katanya mau dikasih bonusnya Nggak dikasih juga sama Tapi kalau yang pembantu Yang satunya itu lama Sudah 14 tahun Pajikan oke Masih dia Tapi yang nggak Nggak itu yang Si nenek ini Sama yang anaknya satunya Gitu loh mas Kalau yang ngejeng aku kan Anak nomor tiga Itu oke Tapi nenek yang nggak oke Gitu loh Jadi bingung Saya itu nggak terlalu berharap Masalah LC ya Tapi Saya kerjaan Kerja dua rumah Ya kan Seharusnya dua rumah kan nggak boleh Tapi Saya Apa ya Kerja di rumahnya yang ngejeng saya itu Satu minggu sekali mas Itu gimana Solusinya Minta solusilah Intinya Gini Kalau sampean minta solusi Sama saya Yang tahu situasi keadaan Kan sampean Jadi Saya cuma nanya Pas kerja disitu Perasaan hati sampean gimana Senang Butuh Atau kebentel Atau terpaksa Nah Nah yang kesatu Yang kesatu itu Takut 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 ya kan Mau apa-apa itu Serba takut Takut salah kan Terus Yang kedua Bener kebentel mas Karena butuh Ya kan Terus Yang ketiga Saya kan punya anak Dua Butuh 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 uang Buat tabungan Masa depan Anak saya Dan masa tua saya Sudah gitu loh Sudah Ya sudah Urusan tidur Urusan semuanya aman Makan aman Kalau masalah tidur aman Makan Kalau masalah Makan Ya gak begitu aman sih was Sekarang Masalah Masalahnya gini Dan saya setiap satu minggu Itu kadang tiga kali Kadang empat kali Itu saya Masakit buat orang Empat belas orang Terus Saya kan pernah Ke CC yang satunya Pernah curhat Kesana juga Dikasih tahu CC Saya pernah Ngatakan Gini Cerita Gini Gini Blah Blah Terus CC bilang Keluarganya gimana Kalau keluarganya Kalau Itu ada kata-kata Sopan Yang saya Yang saya Butuhkan Sopan lah Sama Sama mbak itu Sopan Kalau ada Apa-apa itu bilang Engkoy Itu kan Sopan banget Menurut saya kan Daripada Majikan saya yang dulu kan Nah tapi Saya bimbangnya gini Kok setiap Masakan Itu dipermasalahkan Setiap Apa itu Dihitung Semua dihitung Terus Seandainya Masakin buat 14 orang Itu dihitung Berapa biji Itu sayap Ayam Berapa biji Nanti kalau Kok Engkak ada Segini Kamu makan ya Kadang kan Dia itu Nenek itu Bicara gini Kamu ini Di sini Gak ada kerjaan Gitu Tadi saya itu Ya ampun Oke lah Aku manut Karena aku butuh Iya kan Dia butuh aku Aku butuh dia Gitu kan Aku gak masalah Kemarin juga gitu Pulang bersih-bersih Dari rumah anaknya Jam 6 kurang Itu loh Langsung Belum sampai Saya minum air Itu sampai Pintu dikasih tahu Gini Eh kamu Cepat kamu Nyuci mobil dulu Sana Sampai saya Ya Allah Ya wis Ya sebentar Langsung sebentar Nanti setelah itu Kamu masak Buat aku Oh iya Saya langsung Turun Ke parkiran Nyuci mobil kan Terus sampai Yang di parkiran Itu bilang Acece Kamu kok Setiap hari Itu Nyuci mobil Sudah bersih Kayak kurang Pekerjaan Aja Iya Gak apa-apa Saya bilang Sampai gitu Ya ampun Ini tahu Namanya Yang Gaji besar Terus Apa ya Kerjaan Berat Tapi saya Buat Ringan Nah Bimbangnya Bimbangnya Saya ini Di antara Nambah Nambah lagi Apa Cari majikan Lagi Gitu loh kok Saya tanya Gajinya berapa Kalau gaji saya Saya itu Asalnya 4630 Ditambah Gaji saya Bersih-bersih Di rumah Anaknya itu 600 Itu satu minggu Sekali Juga ada Libur Totalnya berapa Yang saya tanyakan Ini Gak totalnya berapa Gimana itu Totalnya berapa 5000 Sekian 5230 5230 Nah Bers Semen Sudah pernah finish Sudah Sudah pernah finish Sudah pernah finish Bers Semen mau cerita Berapa lama lagi Tunggu Gak Terus yang Libur itu Gimana kok Kan saya Libur yang Apa Apa itu Hari imling Kan selalu Diganti Diganti hari Gak diganti Uang Itu gak apa-apa ya kok Atau gimana kok Ya gak apa-apa Ya memang Kalau bisa Libur itu Kalau libur itu Memang harus diganti Libur juga Bukan diganti uang Kalau liburnya Imlek ini Bintangnya 1234 Woy ini Ini satu minggu ya Oh Yang buat Teman-teman ini Kalau tiga Yaudah Tiga Di bulan itu Sama ada Dari Burtiga Kalau perlu Ada empat Ya Empat kok Sama satu Bulan ini Sudah dikasih Jadwal Tujuh Kali Libur Nah iya Tujuh kali Libur kok Oh itu Februari Kalau Kalau Berarti Kalau Samen Bulan Januari Sudah dikasih Tujuh Berarti yang Imlek Samen masuk Terus Enggak Yang bulan Bulan Februari Dikasih Tujuh kok Kalau Januari Enam Enam Atau lima Kemarin Ya pasti Tujuh Ya Februari Tujuh Ya Samen Tujuh Boleh Enggak Ada masalah Satu Minggu Itu Bred Libur Semua Ya Memang Yang Bener Begitu Enggak Usah Diganti Uang Tapi Diganti Hari Oke Masalah Libur Beres Masalah Curhat Ini Masih Mau Dilanjutin Apa Enggak Aku Harus Dengerin Apa Enggak Soalnya 10 Menit Saya Dengerin Curhat Samen Kalau Samen Mau Curhat Lagi 15 Sampai 20 Tak Tungguin Boleh Jadi Gini Sekarang Samen Sudah Pernah Finish Ya Di Hongkong Samen Berapa Tahun Tidak Di Majikan Ini Samen Berapa Tahun Oke Sekarang Samen Siap Enggak Kalau Samen Ganti Majikan Finish Terus Majikan Baru Adaptasi Lagi Terus Tidak Punya Kamar Kira Samen Siap Nggak Kalau Samen Siap Menerima Itu Ya Cabut Kalau Samen Nggak Siap Kalau Nggak Siap Dengan Majikan Baru Dengan Adaptasi Yang Baru Ya Udah Stay Di Situ Kalau Masalah Kelakuan Ngitung Kaye Ngitung Joy Sam Semuanya Serba Di Hitung Namanya Orang Hongkong Mana Ada Yang Nggak Perhitungan Terus Masalahnya Kalau Nyuruh Kalau Bisa Ini Disuruh Belum Selesai Disana Udah Nyuruh Disana Belum Selesai Udah Nyuruh Itu Karakter Orang Tua Itu Begitu Karakter Orang Tua Dan Karakter Bos Itu Duragan Itu Kayak Gitu Kalau Ngelihat Kita Redok Leha Leha Didi Ini Puyang Ini Tak Bayar Kok Lungga Lunggo Lungga Lunggo Nah Selama Dia Tidak Menggunakan Tangan Selama Dia Tidak Menggunakan Alat Alat Untuk Memukul Sampean Bagi Saya Mulutnya Mereka Itu Kayak Silet Kayak Pisau Kayak Pedang Sret Sret Jadi Seolah Kalau Dia Berbicara Hati Kita Tersayat Zet Gitu Itu Hongkong Hongkong Itu Memang Kekuatannya Menyakiti Hati Kita Dengan Ucapan Itu Pasti Saya Garansi Saya Garansi Jangankan Kok Sampean Sekali Lagi Jangankan Kok Sampean Yang Di Dalam Majikan Saya Sama Sopir Saya Pernah Sungfo Angkat Barang Mulutnya Itu Malah Lebih Tidak Teratur Karena Karena Kita Sama Sama Kerja Satu Kardus Tendang Kemukanya Dia Dia Ngajak Ribut Tak Sekalian Ribut Disitu Mundur Dia Aku Pernah Mbak Kayak Gitu Mbak Sama Orang Hongkong Itu Sopir Mulutnya Tidak Pernah Mau berhenti Tidak 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 penyanyian Samen itu sudah enggak bisa dengar harusnya tidak perlu mendengarkan mulut-mulutnya mereka secara dalam didengerin Yahwah Oke tunci Oke Tantan Cana Tantan Can Oke mau masak 15-14 atasi aja semuanya lama-lama orang ngamuk itu juga pusing ya pege yang penting kan tidur enak Samen punya kamar ya kan kalau masalah pekerjaan semuanya berat cuman kalau Samen mikirin mulutin Nenek ya Samen sakit tapi Nek Samen mikirin Mbok Seneni model Mbok Seneni modelopoe yang penting anakku sekolah anakku bisa nabung aku bisa bayar buat sekolah anakku mereka enggak kelaparan masa depan mereka tak jamin terjamin Nah jadi cara berpikirnya yang dibalik sebenarnya Hai jadi terkadang kita itu ya ngosok Iwc anakku sarjana anakku sarjana ya le le Bu E nyambut gaeng ini ya le sing sregeb ya Nek sekolah sing rajin Bu E nyambut gae kayak gini kalau perlu Samen video kan Samen video diri sendiri sambil ngomong sendiri sambil ngersih ngersih sendiri kirimkan ke anaknya ya kan begini loh rasanya begini loh rasanya kirimkan ke suaminya kirimkan ke anaknya jadi jangan yang dilihat keluarga kita itu hari minggu kita pakai baju bagus makan enak itu yang di syuting bahaya Oh iya kok bener yang di syuting itu gitu Hai kameranya taruh di atas sana kalau nyapu kalau ngepel Iya saya mikir gini kok daripada saya yang dua tahun yang lalu itu mending ini tapi ini cuma ibaratnya mental ya kok kalau dulu kan majikan yang dulu kan pernah main tangan tapi saya bisa bertahan dua tahun masa yang ini enggak bisa bertahan nah lebih kalau bisa itu lebih dua tahun lah gitu loh tapi saya adonnya gini kok antara nambah kontrak atau cari lain kalau cari yang majikan lagi nanti adaptasi lagi bagaimana gitu loh kok sebenarnya enggak ada masalah sama yang dua tahun selesai ini mau dua tahun lagi selesai artinya raput sammen itu selalu bagus jadi begini orang-orang itu kalau sudah berada di zona yang nyaman maka dia tidak akan berpikir lebih dalam Hai yowes nginya kalau saya enggak begitu kalau sammen tanyanya ke saya level saya dari level saya dari gelandangan Victoria Pak ya kan sampai akhirnya aku punya istri sampai sekarang aku tidur nyenyak pakai AC sepatu yang dulu cuman satu pasang sekarang empat pasang lima pasang saya menchallenge diri saya untuk yang lebih lagi itu kalau saya saya enggak mau stuck hidup dengan kayak gini sampai akhirnya saya berkomitmen sama istri saya saya sudah bisa membayar rumah tanpa harus saya bekerja sama orang Hai jadi jangan paksa saya untuk kerja dengan orang kalau kamu enggak mau bikin company atau perusahaan udah kita pindah aja aku bilang Hai pindah negara aja ke Jepang kek pindah ke Australia ke sekalian daripada disini semuanya kita udah punya tapi hidupnya gini-gini aja kalau saya loh ya mbak jadi ini penggambaran ke dalam diri sammen di saat sammen sudah bisa menghasilkan sesuatu sammen juga punya tabungan sammen nggak punya utang keluarga sammen nggak ada yang sakit ya kan coba bayangkan sammen yang cerita ke saya orangtuanya sakit orangtuanya yang meninggal nggak bisa nengok Hai utangnya dirumah banyak Hai coba sammen berpikir ke sana di sisi lain sammen tak ajari untuk menchallenge diri sendiri lebih tinggi di sisi lain sammen melihat orang-orang yang dihubur-hubur rentenir paspor digadekan halo halo ya ya saya dengerin kok biar sammen itu bisa mensyukuri hari-hari ini yang tidur di dapur yang tidur di bawah yang tidur cuman hanya sekat majikan nonton TV dan semuanya kedengaran keras majikan nggak tidur-tidur yang jaga nenek jaga kakek yang sebentar-sebentar ke toilet nggak bisa tidur dengan nyenyak mereka harus nuntun nenek kato kakeknya supaya dia nggak jatuh kalau jatuh sampai patah tulang sampai kepalanya sering pusing minumannya bodrek gara-gara nggak pernah tidur satu jam dua jam aja sudah sangat mepet sekali sudah nyenyak sudah enak tidur begitu coba ya jadi jadi terkadang ya sekali lagi kita nggak melihat dunia yang kita lihat hanya diri diri kita sendiri akhirnya yang terjadi apa ya kurang bersyukur saya tidak berbicara sammen kurang bersyukur saya tidak berbicara begitu tapi karena kita hanya melihat diri kita sendiri kita tidak melihat ke dunia sana di luar sana kalau sammen nonton konten saya hampir coba yang meratap-meratap itu yang nangis-nangis itu sammen dengerin supaya sammen bisa ngerasa bahwa urepku lebih enak ya dibandingkan mereka iya bener kau saya kadang gini ya Allah yang lebih parah sama saya itu masih banyak lagi kadang nggak dikasih makan kadang gini kadang gitu ya Allah Alhamdulillah saya masih bisa bersyukur lah bisa apa ya tidur nyenyak tempat-tempat itu tempat tidur kan lebar nggak kayak dulu ibaratnya kalau libur kan nggak terlalu cepat keluar bisa istirahat dulu itu Alhamdulillah banget jadi jadi begini loh Mbak ketika sammen punya sisi nyaman dengan tidur enak jam malam nggak terganggu pasti ada sisi yang nggak enak apa yang nggak enak mulut teh nenek mulut teh kakek iya begitu gitu loh ya memang begitu balance jadi hidup itu bahagia sama susah itu berjalan seiring tinggal kita itu lebih meresapi yang mana lebih meresapi yang susahnya atau meresapi yang bahagianya makanya saya dulu waktu jadi mahasiswa kuliah jauh dari rumah bekal saya itu cuman 50 ribu gimana caranya hidup dua minggu di Surabaya lah hari ini walaupun saya sudah punya uang saya sudah punya istri saya mencoba menerapkan hidup saya kira-kira bisa nggak 50 ribu itu hidup dalam waktu dua minggu walaupun standarnya mungkin 50 ribu ya nggak makannya yang ada saja nggak usah beli di restoran aku selalu ngomong sama bojoku aku loh nggak boingoni kamu kasih roti tawar aja satu semua yang kamu belanja ini kamu jangan belanja seminggu aja tak abisin semua yang ada di sini aku sering ngomong sekali sama istriku kayak gitu karena dalam rangka saya ingin saya ingin gini loh bagaimana caranya hidupnya itu serba terbatas tapi bahagia nggak semua orang bisa seperti itu loh mbak nggak bisa semua orang tapi begitu kita bisa rasa syukur kita itu besar jadi kalau saya ya saya punya istri uang saya bawa semuanya kamu mau ambil semua kasih saya patah dong aja kalau ada orang minta dibantu mau kesana kesana aku kan butuh transport dah kasih aja itu aku aku ready mbak aku siap dengan kenyataan yang buruk dan pahit pun aku tuh siap karena itu akan menjadikan diriku jauh lebih kuat mbak yang nggak bisa orang itu hidup terbatas tapi bahagia kalau katanya goes plus hati senang walaupun uang tak pegang nah itu tidak banyak orang bisa merasa seperti itu makanya saya belajarnya itu hidup stoikisme jadi hidup dengan berpikir yang sebaliknya jadi istri saya tak belajarin gimana kalau kita hidup itu kita memang berdua ya gelasnya cuma dua piringnya ya cuma dua ya kan kursinya ya cuma dua bantalnya cuma dua semuanya serba dua sepatunya satu saja bisa nggak itu kan sederhana ya tapi sekali lagi kehidupan orang itu bisa memilih makanya kalau samain boleh menilai yang saya dengerin ini kan keluhan yang saya dengerin di telepon ini kan masalah ya kan tapi kenapa kok saya senang dengerin masalah selain saya punya pengetahuan saya percaya diri punya pengetahuan untuk membuat mereka jauh lebih tenang saya juga ngerasa ternyata hidup saya jauh lebih enak juga memberikan motivasi untuk yang lain saya itu justru kalau sehari nggak ngomong stres mbak berat badan saya pernah turun 12 kilo gara-gara seharian itu saya kerja tok nggak ada ngomongnya bojoku sampai kamu kok sampai kurus ya kan kamu nyuruh aku kerja kerja yang tidak di passion ku ya uslah risa naik oke kamu kan minta uang banyak ya sudah saya kerja 2 waktu buat dia nggak ada nah sekarang istri saya yang kerja di restoran saya kerja di rumah coba ya kan kayak gitu-gitu lho mbak saya itu ngerima telepon dari teman-teman itu bagian dari kerja saya jadi kesenangan saya saya gunakan untuk pekerja saya jadikan pekerjaan saya jadi biar ketika saya bekerja saya tidak merasa bekerja karena saya senang bisa membantu orang lain nah saya tidak hanya ngomong kayak gini ya di sela-sela orang yang nggak telepon saya dengerin mbak dengerin ustad ngomong dengerin ngaji filsafat dengerin bagaimana konsep kehidupan di masa mendatang dengerin dunia di era hari ini bagaimana terus lihat sosial medianya teman-teman melobi iya kan dibohongin sama aplikasi iya kan aku dengerin aku melihatin ada yang anak break interminate ada yang kena kasus rentenir bagaimana ini mau diperkarakan semua saya masukkan ke dalam otak saya curhatan saya dengerin saya resapi terus saya harus masuk dimana ini untuk untuk membuka jalan dan cara berpikir teman-teman ini saya harus masuk dari sisi mana yang bisa diterima kayak sampein kayak gini sepertinya sampein itu hanya 2-3 hari atau 4 hari kemarin itu nelongsoro kecentok makanya pengen telepon biasa aku itu biasa iya kan iya kan sering dengerin aku juga sama kace itu sering aku dengerin kok terus ini juga saya mau minta doa kok semoga teman saya dulu yang satu PT kemungkinan kok kok udah denger apa belum yang kemarin jatuh itu kok jatuh kemana yang jatuh di taiwai itu kok oh ini aku belum tahu ini berita ini terus lanjut lanjut minta doanya semoga pemulangan jenazah minggu depan diberi kelancaran yang di Indu diberi kesehatan ketabahan keluarganya terus pesen buat kace-kace yang lain kalau ada masalah tolong sharing ke siapa yang bisa diajak bicara jangan dipendam sendiri cuma itu kok pesennya biar gak bunuh diri saya tahu semua tentang kace itu emang satu PT dulu kok terus kayak udah kayak keluarga sendiri rencana kan Lebaran Cina ini mau kumpul kan tapi ya Allah Allah itu tadi gak tahu ada masalah apa emang dia dari dulu itu orangnya tertutup kok gak pernah kasih tahu teman kalau ada masalah cuma gitu kok terus akhirnya jatuh ya minta doanya buat teman ya minta doanya sama teman-teman sama keluarga yang lain mungkin siap nah makanya kalau kalau dia itu nonton konten saya mungkin berpikir ulang waduh pede sekali saya ya kan saya pede sekali mbak justru yang kayak kayak gitu itu kalau bisa dicegah ya kan makanya yang menjadi yang menjadi bagi saya kalau ada sesuatu yang baik itu orang itu berat untuk share share hal-hal yang baik itu sangat berat karena untung kuopo nih aku nge-share ya kan karena keyakinannya keyakinannya cuman uang keyakinan hanya benefit hidup yang hanya dipikir untung kuopo kalau kita hidup yang kita pikir untungnya apa niscaya kita itu akan menjadi orang yang gampang mengeluh tapi kalau kita berpikir bahwa kalau kita berpikir bahwa kalau kita berpikir bahwa aku dikei moto dikei tangan dikei sikil dikei utek kayak mikir terus apa yang aku lakukan membuat orang lain menjadi bermanfaat dan seneng aku yakin orang itu akan jauh dari stres jadi kalau sekali lagi saya ngomong sekali lagi kekayaan iya kan sekali kekayaan itu budak bagi orang bijak tapi kekayaan itu tuan bagi orang yang bodoh oke kalimat ini mak jelek jelek bener kok langsung bahiki ngemei gak sarani wong co iya iya bener kok ya kalau kita itu orang yang bijak kekayaan itu budak jadi kekayaan itu kita yang atur kekayaan itu bisa bicara harta bisa bicara uang kita yang atur karena kita bijak tapi kita akan menjadi orang bodoh kalau kekayaan itu menjadi tuan yang harus diikuti sampai sakpiro kita itu kita nilainya diri sammen itu melebih 1 miliar iya kan coba dari kecil sampai besar sammen didik anak sammen uang yang sammen hasilkan berapa ditung bisa lebih dari 1 miliar tapi kadang-kadang kan tidak disadari coba ketika sammen sudah sakit gitu loh ya oke sudah sudah terang ya sehat selalu ya saya selalu mendukung saya bisa diajak omong kalau untung ditelepon diangkat kalau enggak coba telepon terus telepon terus gitu aja oke iya nanti kalau libur saya tak ke tempat koko boleh main siap kita tunggu makan bersama oke sehat selalu buat sammen baik buat keluarga terima kasih ya matahal semban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya gak apa-apa ya kalau umat silahkan telepon oke keep stay tuned subscribe to my channel in the next video bye bye